Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Anies Perkenalkan saya Febi Azara Melaningrung Saya dari Institut Madani Nusantara Panggilannya? Febi Baik Saya karena temanya Mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas karena saya dari Fakultas Darbiah Saya ingin mempertanyakan Kepada Bapak Anies Bagaimana ke depannya ketika Bapak nanti Memimpin? Bagaimana solusinya Kepada guru-guru honorer yang Gajinya sedikit Dan menurut penelitian Menurut penelitian ada data mengatakan Bahwa guru itu, guru honorer itu 45% itu Terlibat dengan pinjol Bagaimana Bapak akan menyelesaikannya? Terima kasih Soal guru honorer Ini dua hal yang berbeda Satu soal pinjol Satu soal guru honorer Ya Dua hal yang berbeda ini Ya Oh disini cukup banyak Kena pinjol Barangkali Jadi Yang soal guru honorer Itu tentu harus diselesaikan Bagaimana mungkin Kita menitipkan Anak-anak kita Untuk bisa terdidik Dengan baik Ketika negara Tidak memikirkan Kesejahteraan pendidiknya Oke Penting itu Harus dibereskan itu Dan itu dibereskannya semuanya Artinya Soal Satu soal kepegawaian Yang tidak kalah penting Juga soal kompetensi Memastikan Karena kita mau ditipin Anak-anak kita Jadi satu soal kepegawaian Yang kedua soal pinjol Pinjol ini masalah soalnya Kenapa sih pinjol ini terjadi Pinjol ini muncul nomor satu Karena proses pinjam uang Untuk kebutuhan permodalan Melalui perbankan Dan sistem keuangan kita Rumit sekali Karena rumit Akhirnya yang kecil Kena kepada urusan Pinjol Tapi Kalau kita bisa mengubah itu Membuat yang kecil Dapat akses pendanaan Tadi pagi saya ketemu para petani Ditemanin Pak Selamet Ada di sini enggak Pak Selamet Enggak ada Tadi saya hadir di tempatnya Pak Udin ya Pak Selamet itu Itu ada simpan pinjam Yang mereka gunakan Dan saya Dia ceritakan Bahwa Tingkat Apa Tingkat Ketidakbayarannya Nol Nol Dan Bapak Ibu lihat Kalau Bapak Ibu lihat BMT BMT itu banyak sekali Yang melakukan simpan pinjam Tingkat Ketidakbayarannya itu Sangat Rendah Ini yang harus kita dorong Jangan biarkan Pinjol-pinjol ini Yang kemudian Merajalela Justru kita harus Tumbuhkan Seperti BMT Koperasi Simpan pinjam Yang kemudian Mereka Apalagi tanpa bunga Yang membuat Kecil-kecil itu Mendapatkan akses Keuangan Jadi pinjol ini Nantinya harus diatur Pak Dan kita buat Supaya mereka Ini sudah diingetin semuanya nih Pak Waktunya sudah habis nih Nanti Sebenarnya bukan soal di sini ya Kasian yang menunggu yang berikutnya nih ya Jadi kira-kira begitu ya Jawabannya Bye Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Oke Hope Jelajah 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 Terima kasih.